Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nathirun mubiin Baik, maka di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah Faedah yang pertama bahawa kesyirikan adalah dosa yang paling besar Adalah dosa yang paling besar Karena Allah mengabarkan bahwa kesyirikan tidak diampuni Bagi siapa yang tidak bertobat darinya Dan terdapat di dalam ayat Kewajiban takut dari kesyirikan Karena dia adalah dosa yang tidak diampuni Dan yang ketiga terdapat Keumuman Makna syirik Karena ayat ini Lakhirnya mencakup Semua jenis kesyirikan Syirik akbar maupun syirik Asgar Dan terdapat bahwa Dosa-dosa selain dari kesyirikan Kalau seorang belum bertobat darinya Itu adalah Tahtal masyia Dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan di dalam ayat ini Juga terdapat bantahan Terhadap kaum khawarij Yang mengafirkan manusia Lantaran berbuat dosa-dosa Mengafirkan manusia Lantaran berbuat Dosa-dosa besar Dan juga bantahan terhadap kaum mu'tazila Yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar Bukan mu'min dan bukan kafir Dan di dalam ayat juga Ada bantahan terhadap khawarij Dan mu'tazila sekaligus Yang mengatakan bahwa Pelaku dosa besar Kekal di dalam neraka Padahal ayat Menunjukkan tidak seperti itu Pelaku dosa besar Itu tidak kekal di dalam neraka Sepanjang dia bertauhid Baik Jadi ini kandungan dari Ayat yang mulia ini Sisi pendalilan penulis Rahimahullah ta'ala Jelas di dalam Hal ini Sekali lagi Sisi pendalilan penulis Dari ayat Bahwa kesyirikan itu Adalah dosa yang apa Tidak diampuni Jadi kalau Syirik adalah dosa yang tidak diampuni Kewajiban kita Harusnya apa Takut dari Dosa yang seperti ini Keadaannya Baik Apa itu syirik? Ini sudah pernah berlalu ya Kita definisikan Di beberapa pelajaran sebelumnya Saya terangkan bahwa syirik itu Ada dua penggunaan Ada penggunaan umum Dan ada penggunaan Khusus Syirik dalam definisi umumnya Menjadikan sesuatu dari hak Allah Untuk Selain Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan sesuatu Dari hak Allah Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Hak Allah itu ada berapa? I think kita bahasakan kemarin ya Mau dibahasakan dua Bahasakan tiga Silahkan Boleh dikatakan Hak Allah Dalam rububia Uluhia Dan Apa? Asma wa sifat Dan boleh juga dikatakan Hak Allah Dalam al-ma'rifa wal-ithbat Dan hak Allah Dalam apa? Al-qasduh Wa talab Baik Jadi Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah Kepada selain Allah Apa saja Yang merupakan hak Allah Diberikan kepada selain Allah Maka itu adalah apa? Itu adalah Kesyirikan Nah ini definisi umumnya Definisi lainnya Boleh juga dikatakan Syirik itu adalah Taswiatu Billahi Taswiatu Gairillahi Billahi Fisye'in Min khasai silah Taswiatu Gairillahi Billahi Fisye'in Min khasai silah Menyetarakan Selain Allah Dengan Allah Dengan Allah Dengan Allah Padahal-hal yang merupakan Kehususan Allah SWT Ya Menyetarakan Selain Allah Dengan Allah Padahal-hal yang merupakan Kehususan Allah SWT Baik Ini sudah buku yang ketujuh ya Disilsilah Tauhid Sudah pernah Berlalu semua itu Definisi Harusnya di Hafal Definisi-definisi Seperti itu Iya Bagaimana caranya Orang yang Belajar Tauhid Kita kaji Tentang pentingnya Tauhid Kemudian Definisi-definisinya Berlalu begitu saja Kalau berlalu begitu saja Bagaimana dihadirkan Makna bahaya Kesyirikan pada dirinya Bagaimana dia bisa Jeli melihat Masalah ini Syirik atau bukan Ini semuanya Hal-hal Namanya dasar Ya perlu Dihafalkan Diulangi Puluhan kali Ratusan kali Supaya membekas Baik itu tadi Syirik dengan definisi apa Definisi umum Iya Syirik dalam Definisi khusus Itu Adalah Ja'lu she'in Min hakkillahi Fil ibadah Ja'lu she'in Fil ibadati Ligirillah Dia menjadikan sesuatu Dari ibadah Untuk selain Allah Iya Jadi kalau terkait Dengan ibadah Ada sesuatu Dari ibadah Dia berikan kepada Selain Allah Yaitu syirik Ini definisi khusus Kadang digunakan syirik Didefinisikan Khusus di pembahasan Syirik dalam Uluhia Syirik dalam apa Uluhia Baik Diperhatikan Pembagian berikutnya Ini dihafalkan ya Definisi yang disebut Ini dihafalkan Yang kedua Syirik terbagi dua Yang pertama Ada syirik al-akbar Dan yang kedua Ada Syirik al-asgar Ada syirik al-akbar Dan ada syirik apa Syirik al-asgar Apa perbedaan antara Syirik al-akbar Dan syirik al-asgar Apa yang membedakannya Kalau syirik al-akbar Mengeluarkan pelakunya Dari Keislaman Kalau syirik al-asgar Tidak mengeluarkan pelakunya Dari Keislaman Satu Yang kedua Syirik al-akbar Membuat pelakunya Kekal dalam neraka Kalau syirik al-asgar Tidak mengekalkan pelakunya Dalam neraka Yang ketiga Syirik al-akbar Mengeluarkan pelakunya Dari Islam Sedangkan syirik al-asgar Tidak mengeluarkan pelakunya Dari Islam Baik Itu tiga perbedaan Sekarang bagaimana Kita bedakan Di dalam definisi Definisi itu Yang menjadi ukuran Yang dipegang Nah itu Standar kita Di definisi Bobit Kalau dalam Istilahnya Seperti kaedah Di pembahasan Iya Karena itu ilmu itu Kalau seorang belajar ilmu Yang pertama Dia perhatikan Definisi Pada ilmu yang Dia pelajari Kemudian yang kedua Kaedah maupun Tobit yang terkait Padanya Kemudian yang ketiga Kalau ada Pembagian-pembagian Di dalamnya Itu dia Pahami Pembagian itu Kemudian yang keempat Kalau dibedakan Antara satu dan dua Perbedaannya itu apa Ini empat hal Diperhatikan Empat hal Diperhatikan Ini sekarang Saya lagi menguraikan Masalah kesyirikan Terkait empat hal ini Diperhatikan semua Baik Jadi bagaimana caranya Dimasukkan Di dalam definisi Kita kembali Kepada definisi Syirik tadi Syirik Akbar Tadi apa Definisinya Yang pertama Saya sebut Jialu syai Min haqq Allah Ligayri Allah Kalau syirik Akbar Yazoolu Ma'ahu Aslul Iyman Kalau syirik Akbar Kalau syirik Asgar Yazoolu Ma'ahu Kamalul Iyman Ayat yang membedakan Baik Jadi kalau syirik Akbar Jialu syai Min haqq Allah Menjadikan sesuatu Dari haq Allah Ligayri Allah Untuk selain Allah Yazoolu Ma'ahu Aslul Iyman Yang membuat Dasar Iyman Itu hilang Kalau dasar Iyman Hilang Artinya Di apa Dia kafir Keluar dari Islam Itu syirik Akbar Namanya Kalau syirik Asgar Syirik Asgar Dia menjadikan sesuatu Dari haq Allah Untuk selain Allah Yang degannya Hilang Kesempurnan Iman Ya tawhidnya Jadi tidak lengkap Tapi tidak Dikafirkan Masih ada Imannya Jelas ya Menghilangkan Dari Kesempurnaannya Itu Definisi Ada juga Yang memberi Definisi 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 Lain Bahwa Syirik Akbar Itu Kita ambil Definisi Yang kedua Tadi Hal yang merupakan Kehususan Allah Dallatil Adillah Ala Annaha Tukhriju Minal Milla Yang dalil-dalil Menunjukkan Bahwa penyetaraan itu Mengeluarkan dari Apa Dari Keislaman Itu Kalau syirik Akbar Kalau syirik Asgar Sisa ditambah Lah Saya Jadi bagaimana Definisinya Taswiat Gairillahi Billahi Fisya'in Min khasai Silla Terus Dallatil Adillah Ala Annaha Lah Itu tambah Disitu Lah Tukhriju Minal Milla Itu Sayyid Penyetaraan Selain Allah Dengan Allah Pada sesuatu Yang merupakan Kehususan Allah Dalil-dalil Menunjukkan Bahwa dia Tidak mengeluarkan Dari Keislaman Iya Baik Ada bahasa-bahasa Lain Dipakai oleh Para ulama Akan berlalu Bersama kita Bahasa-bahasa Lain Yang dipakai Dan itu Memperjelas Tentang Makna-makna Syirik Akbar Dan syirik asgar Ini harus pandai Seorang yang bertauhid Dalam definisi Dalam membedakan Supaya Pembahasan kitab Tauhid ini 66 bab Yang kita akan kaji Ini uraian lengkap Diuraikan oleh penulis Mana syirik akbar Mana syirik asgar Mana pengantar Kepada syirik akbar Mana yang merupakan Wasilah Yang mengarahkan Kesana Bagaimana cara Menutup jalannya Itu ada semua Di dalam buku ini Kalau dari awal Definisi Tidak dipahami Tidak dikuasai Materi-materi Yang akan datang Dia bisa paham Cuma Tidak dibangun Di atas bangunan Yang kuat Jelas ya Baik Bagi itu tadi Definisi diulangi Jangan sampai ada yang Keluar dan tidak paham Tentang Definisi-definisi Tersebut Baik Mungkin saya berikan Ketentuan lain Dari mungkin Dua Bid Juga akan berulang Bersama kita Tentang syirik asgar Jadi syirik asgar Syirik asgar itu Syirik asgar itu Diantara Definisinya Bahwa syirik asgar Kullu qawlin Wa fiilin Yakuna wasilatan Yakuna wasilatan Ila syirik al-akbar Kullu qawlin Wa fiilin Yakuna wasilatan Ila syirik al-akbar Setiap ucapan Dan perbuatan Yang bisa Mengantar kepada syirik Akbar Jadi ucapan Maupun perbuatan Bisa mengantar kepada syirik akbar Maka itu masuk dalam apa? Definisi Definisi apa? Syirik asgar Syirik kecil Jadi syirik asgar Kullu qawlin Wa fiilin Setiap ucapan Dan perbuatan Yakuna wasilatan Ila syirik al-akbar Yang menjadi wasilah Perantara kepada Syirik Akbar Baik Dipegang dulu itu ya Definisi umum Nanti bercabang darinya Definisi lain Di pembahasan syirik asgar ini Syirik asgar itu Banyak bentuknya Jangan sampai Seseorang itu Jatuh di dalam Kesirikan Dia tidak sadar Jatuh dalam kesirikan Ini pentingnya Seseorang belajar Pembahasan Pembahasan apa? Pembahasan tawhid Itu pentingnya disini Syekh ingatkan Tentang kewajiban Takut dari apa? Takut dari kesirikan Baik Kalau begitu Tadi Syirik Ada berapa penggunaan syirik? Hah? Ada dua Umum dan Khusus Di penggunaan umum Apa definisinya? Saya beri dua definisi tadi Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Penggunaan yang kedua Untuk syirik Penggunaan khusus Apa definisinya? Memberikan sesuatu Dari ibadah Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik Yang kedua Syirik terbagi menjadi berapa? Menjadi dua Apa itu? Syirik akbar dan Syirik asgar Apa itu syirik akbar? Saya berikan dua definisi tadi Definisi yang pertama Definisi yang kedua Taswiatu Gairillahi Billahi Fi sya'in min khasai silah Dallatil adillah Ala annaha Tukhriju Minal millah Baik Kalau syirik asgar Ada tiga definisi Saya beri tiga syirik asgar Yang pertama Jualu sya'in Min haqqillahi Ligairillahi Yazulu ma'ahu Kamalul iman Yang kedua Taswiatu Gairillahi Billahi Fi sya'in min khasai silah Dallatil adillatu Ala annaha La tukhriju Minal millah Yang ketiga Kullu qawlin Wa fi'lin Yakunu Wasilatan Ila syirik akbar Baik Labas itu Kesimpulannya Ada definisi Dihafalkan dengan baik Apalagi seorang baru Pemula Masuk di dalam Pembahasan Pembahasan besar Terkait dengan Tauhid Da'wahnya Para nabi dan Para rasul Bagian dari Tahkik Tauhid Hal yang seperti ini Harus dia tekuni Dia perhatikan Dia hubungkan Setiap bab Dengan definisi Ada hubungannya nanti Setiap bab Dengan apa Dengan definisi Karena di setiap babnya Kita nanti akan singgup Ini dibawakan oleh penulis Karena masalah ini Ini bertentangan dengan Dasar keimanan Kalau saya sebut Bertentangan dengan Dasar keimanan Maksudnya ke syirik apa Syirik akbar Ini disebutkan oleh penulis Karena ini adalah Perantara yang mengantar Kepada syirik akbar Berarti ini Pembahasan Di mana Di syirik asgar Begitu nanti Kajian-kajian Yang akan datang Jelas ya Baik Jadi selesai ayat yang pertama Penulis berpindah kepada Ayat yang kedua Al-Khalil Nabi Ibrahim Berucap Dan jauhkanlah aku Wabaniya Dan anak cucuku Wabaniya Itu jamaah ya Cuma kata anak itu Adalah Siapa yang Kamu itu Punya jasa Atas kelahirannya Itu berlaku Untuk anak Kandung dia langsung Atau anak Dari anaknya dia Cucu Atau anak Dari cucunya Atau anak Dari cicitnya Terus kubawa Jelas ya Itu disebut Anak semuanya Karena itu Di terjemahan Di sini Dikatakan Anak cucuku Jauhkanlah Aku dan anak cucuku Dari Perbuatan Menyembah Berhala-berhala Bia An-na'budal asnam Al-asnam Jama' dari Ama' Jama' dari Sonam Iya Al-asnam Jama' dari Sonam Apa itu Sonam Sonam itu Di dalam Apa namanya Istilah Sonam Itu Sembahan yang Musawwaran Ala Ayyusura Dia berada Di atas Bentuk Sembahan yang Berada Di atas Bentuk Misalnya Bentuknya Bentuk Manusia Itu yang biasa disebut orang Patung manusia Atau Bentuknya Bentuk Bintang Bentuk Matahari Bentuk Bulan Tapi Dia dibentuk Di atas Bentuk itu Yang berbentuk Itu namanya Sonam Kalau dia tidak Berbentuk Itu namanya Watan Seperti Batu Bangunan Bangunan Itu tidak Berbentuk Tidak berupa Tidak ada Rupanya Seperti Batu Bangunan Kuburan Karena Nabi tegas Menyebut Kubur Sebagai Apa Watan Karena itu Beliau berdoa Allahumma Latajal Qabri Watanan Yu'bat Ya Allah Janganlah Engkau Jadikan Kuburku Sebagai Watan Yang diibadahi Jadi sekarang Ada dua istilah Dua-duanya Ada di dalam Al-Quran Al-Asnam Dan Al-Awthan Al-Sanam Dan Al-Wathan Al-Sanam Dan Al-Wathan Itu tadi Bedanya Jadi kalau Sonam Dia Sesembahan Berhala Ada bentuknya Kalau Wasan Berhala Juga Tapi Dia tanpa Apa Tanpa Bentuk Seperti Batu Bangunan Kuburan Ya Tapi kalau Sonam Itu seperti Manusia Bintang Itu kan ada Rupanya Ya Baik Cuma Memang Kadang Di sebagian Tempat Sonam Itu Digunakan Bermakna Wasan Dan Wasan Bermakna Sonam Kadang Di sebagian Tempat Tapi Tapi kalau Dibahas Secara Umum Wasan Lebih Luas Penggunanya Dari kata Apa Daripada Kata Sonam Jadi itu Tiga Hal Di pembahasan Ada Perbedaannya Antara Sonam Dan Wathan Satu Dan yang Kedua Kadang Sonam Dan Wathan Bermakna Sama Dan yang Ketiga Wathan Lebih Luas Penggunanya Daripada Apa Daripada Sonam Baik Kalau bahasa Indonesia Ya begitu Bahasa Indonesia Diartikan Berhala Berhala Semuanya Disebut Berhala Berhala Jadi Dikatakan Di dalam Ayat ini Wajanubni Wabaniya Dan ketiga Nabi Ibrahim Berkata Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nama lengkapnya Ibrahim Bin Azar Bin Nahur Bin Saruh Bin Argu Bin Falig Bin Abir Bin Salih Bin Arfakhid Bin Arfakhid Bin Sam Bin Nuh Itu Urutan Nabi Ibrahim Sampai kepada Nabi Nuh Nabi Nuh Alihissalat Iya Baik Beliau Dilahirkan Di Babil Disebutkan 2000 tahun Sebelum Nabi Isa Alihissalat Babil itu Dikat Bagdad Kemudian Beliau Berhijrah Ke Syam Iya Dan Beliau Meninggal Di Syam Dan Dikatakan Bahwa Nabi Ibrahim Itu Usia Beliau 157 Tahun Ibrahim Di Dalam Bahasa Suriania Suriania Ini Bahasanya Orang Yahudi Ibrahim Dalam Bahasa Suriania Itu Artinya Abun Rahim Adalah Ayah Yang Sangat Penyayang Kalau ada Yang Tanya Apa Arti Ibrahim Ibrahim Itu Kalau Bahasa Asalnya Artinya Ayah Yang Sangat Apa Sangat Penyayang Ayah Yang Sangat Penyayang Abun Rahim Baik Disini Dikatakan Waqalal Khalilu Dan berkata Al-Khalil Yaitu Nabi Ibrahim Al-Khalil Al-Khalil Ia Ini Semakna Dengan Al-Mahabbah Bermakna Cinta Yang Dicintai Oleh Allah Tapi Al-Khalil Dia derajat Lebih tinggi Daripada Mahabbah Bahkan Derajat Mahabbah Yang paling Tinggi Ia Kalau diartikan Bahasa Indonesia Artinya Kecintaan Allah Kesayangan Allah Kekasih Allah Itu Makna Al-Khalil Kalau di Indonesia Kan Tapi Antara Mahabbah Dan Al-Khullah Derajat Al-Khullah Antara Khalil Dan Habib Derajat Al-Khalil Itu Lebih Tinggi Itu Lebih Lebih Tinggi Nah Dal-Khalil Ini Penyebutan Al-Khalil Al-Khalil Khalil Allah Ini Memang Disebutkan Di dalam Al-Quran Iya Disebutkan Dalam Al-Quran Al-Khalil Terjadikan Terjadikan Sebagai Khalil Ya Baik Ini Yang dikatakan Khalil Itu Rekomendasi Pujian Dan Tidak Boleh Ada yang Memuji Dirinya Menamakan Dirinya Sebagai Khalil Allah Sebagai Habib Allah Saya Gelar Saya Al-Khalil Atau Gelar Saya Al-Habib Dari Mana Dia Merekomendasi Dirinya Dicintai Oleh Allah Iya Merekomendasi Diri Itu Sebagai Orang Yang Dicintai Oleh Allah Itu Tidak Dilakukan Kecuali Oleh Orang Jahil Saya Sebab Kalau Dia Adalah Seorang Yang Alim Tentang Allah Dia Akan Malu Merekomendasi Dirinya Dia Akan Tahu Bahwa Dia Itu Sangat Banyak Kekurangan Iya Sangat Banyak Kekurangan Karena Orang Yang Betul Betul Tulus Cintanya Dia Akan Menganggap Sedikit Apa Yang Dia Kerjakan Dan Dia Akan Menganggap Apa Yang Dia Lakukan Itu Untuk Membuktikan Cintanya Belum Ada Apa-apanya Itu Orang Yang Tulus Cintanya Kalau Dia Tulus Cintanya Seperti Itu Bagaimana Mungkin Dia Berpikir Bahwa Dirinya Adalah Apa Digelari Sebagai Al-Khalil Sebagai Al-Habib Ya Merasa Lebih Tinggi Diantara Manusia Lainnya Kalau Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nas Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas ya Nas Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Apa Namanya Abu Bakr Nabi Berkata Saya Dibinkan Menjadikan Khalil Maka Saya Jadikan Abu Bakr Sebagai Khalil Itu Ada Nas Dan Tidak Ada Diantara Sahabat Yang Bergeral Al-Khalil Al-Habib Ya Dan Seterusnya Karena Itu Seorang Itu Di atas Derajat Apapun Nasab Apapun Yang Dia Miliki Ya Jangan Dia Merekomendasi Dirinya Dengan Hal-hal Yang Manusia Lebih Baik Darinya Saja Itu Tidak Pernah Ada Yang Merekomendasi Dirinya Seperti Itu Cukuplah Seorang Itu Menjadi Dikenal Di penduduk Langit Terpuji Di penduduk Langit Itu Lebih Bagus Daripada Dia Ingin Dipuji Di penduduk Manusia Tapi Dia Dicelah Di atas Langit Sana Baik Kemudian Dikatakan Disini Wajanubini Di dalam Ayat Wajanubini Wabani Na'budal Asnam Jauhkanlah Saya Wajanubini Itu Artinya Jadikan Saya Dan Ada Anak Keterunanku Di Satu Tempat Dan Di tempat Yang lain Penyembahan Berhala Dan Buatlah Jarak Antara Kami Jarak Yang Jauh Itu Maksudnya Wajanubini Jauhkanlah Saya Jadi Jauhkan Saya Artinya Biarkan Saya Dan Keterunanku Di satu Sudut Misalnya Dan Penyembahan Kepada Berhala Di sudut Yang lain Tapi Buat Jauh Antara Kami Jaraknya Jauh Jelas ya Itulah Perhatikan Bagaimana Permintaan Nabi Ibrahim Minta Dijauhkan Bukan Hanya Minta Dipisahkan Kalau dipisahkan Kita satu rumah Tetangga Mungkin Saya berpisah Dia tetangga Tapi masih Lihat Ini kan Ini kan Berpisah Sudah Kita Dekatan Saja Satu RT kan Berpisah Tapi Kalau jauh Satunya Di sudut Timur Satunya Di sudut Barat Berjauhan Ini baru Jauh Sekali Nabi Ibrahim Minta Dijauhkan Bukan Dipisahkan Saya Jadi Minta Kadar Lebih Daripada Itu Menunjukkan Bagaimana Khawatirnya Beliau Terhadap Kesyirikan Ini Jadi Kalau Nabi Ibrahim Saya Yang merupakan Imamnya Ahli Tauhid Yang beliau Di dalam Tauhid Adalah Panutan Yang Dijadikan Kalimat Tauhid Ini Di tengah Keluarganya Di tengah Keturunannya Yang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Diperindah Mengikuti Agama Nabi Ibrahim Di dalam Tauhid Kalau Nabi Ibrahim Saya Yang merupakan Panutan Di dalam Tauhid Khawatir Kesyirikan Atas Dirinya Dan Terhadap Keturunannya Bagaimana Pula Selain Nabi Ibrahim A.S Iya Ini Sisi Pendalilan Penulis Di dalam Bab ini Tentang Wajibnya Untuk Takut Dari Kesyirikan Sisi Yang lainnya Nabi Ibrahim Itu Orang Yang Pemuka Di dalam Tauhid Imam Al-Hunafa Orang-orang Yang Bertauhid Nabi Ibrahim A.S Dan Ini Sifat Beliau Sebagai Imam Ahli Tauhid Orang Yang Mentahkik Tauhid Punya Rasa Takut Terhadap Apa? Kesyirikan Karena Itu Bentuk Dari Tahkik Terhadap Tauhid Seorang Harus Punya Rasa Takut Dari Apa? Dari Kesyirikan Iya Ada Rasa Takutnya Dari Kesyirikan Karena Itu Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu 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 Juga Di atas Hal Ini Doa Beliau Beliau Berdoa Nabi Kita Allahumma Ini A'udhu Bika An Ush Rika Bika Syai'an Wa Ana A'lam Wa A'udhu Bika An Ush Rika Bika Syai'an Wa Ana La A'lac Ya Allah Saya Berlindung Kepada Engkau Jangan Sampai Saya Berbuat Kesyirikan Terhadap Mu Dalam Keadaan Saya Tau Dan Saya Juga Berlindung Kepada Engkau Jangan Sampai Saya Berbuat Kesyirikan Terhadap Mu Sedangkan Saya Tidak Tau Nabi Saya Berdoa Seperti Itu Padahal Beliau Adalah Imam Ahli Tauhid Imam Para Nabi Dan Para Rasul Imam Para Nabi Dan Para Kesyirikan Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Masih Mendengarkan Di Dil Khulasah Ada Penyembahan Kepada Berhala Di situ Maka Nabi Tidak Tenang Dengan Hal Itu Kerana Itu Beliau Mengutus Sebagian Sahabatnya Kesana Beliau Berkata Siapakah Yang Membuat Saya Beristirahat Membuat Saya Istirahat Beliau Tidak Tenang Dengan Hal Tersebut Dan Beliau Sebelum Meninggal Berpesan Beliau Berdoa Kepada Allah Ya Allah Janganlah Engkau Jadikan Kuburku Berhala Yang Dibadahi Ini Semuanya Dari Hal Yang Menunjukkan Kekhawatiran Beliau Terhadap Kesyirikan Maka Siapa Yang Sampai Kepada Tahkik Tauhid Jenjat Tauhid Yang Paling Tinggi Maka Harusnya Dia memiliki Rasa takut Dari Kesyirikan Ini musibah Di Masa ini Sebagian Dai Menganggap Dirinya Orang Yang Mengajak Kepada Jalan Islam Mengajak Kepada Jalan Islam Menampilkan Simbol Simbol Islam Dan Sebagiannya Lagi Menyebut Dirinya Sebagai Ulama Dimana Bahasanya Dianggap Dirinya Sebagai Ulama Ini Aneh Juga Ulama Tapi Dia Sendiri Yang Bilang Dirinya Ulama Kalau Di Masa Dahulu Ulama Dia Tidak Berkata Dirinya Saya Ulama Tidak Ada Di Masa Dahulu Seperti Itu Di Masa Dahulu Dia Mengatakan Diri Seseorang Itu Ulama Adalah Orang Lain Imam Malik Itu Beliau Berkata Saya Tidak Memberi Fatwa Sampai Saya Di Persaksikan Oleh Delapan Orang Dari Guru Saya Bahwa Saya Berhak Memberi Fatwa Ya Itu Kalau Sekarang Dia Pandai Baca Ayat Pandai Orasi Di Depan Umum Pandai Kumpul Masa Itu Ulama Sudah Ini Berbalik Sekarang Terbalik Dari Definisi Definisi Akhirnya Ilmu Ini Jadi Tidak Ditahu Apa Itu Ilmu Samar Ilmu Agama Banyak Orang Berjelek Sangka Terhadap Ilmu Agama Jadi Kalau Ada Orang Yang Bertauhid Mengaku Dirinya Alim Kemudian Tidak Perhatian Kepada Tauhid Tidak Perhatian Terhadap Tauhid Apalagi Dia Gampangkan Beribadah Kepada Kuburan Ada Orang Yang Berdoa Menyembah Di Kuburan Dia Jadikan Dirinya Sebagai Sebab Manusia Berbuat Kesirikan Bertabarruk Dengannya Dan Seterusnya Ini Adalah Hal Yang Bungkar Dan Itu Jauh Daripada Tauhid Jangankan Dikatakan Mentahkik Tauhid Sampai Kederajat Tauhid Tauhid Masih Banyak Yang Perlu Diperbaiki Untuk Hal Tersebut Karena Itu Tidak Pantas Ada Orang Yang Berda'wah Kejalan Islam Dan Tidak Perhatian Kepada Tauhid Jadi Itu Saja Ciri Sebuah Da'wah Kalau Dia Da'wah Benar Diatas Da'wah Para Nabi Dan Para Rasul Pasti Dia Punya Perhatian Terhadap Tauhid Dia Jadikan Urusan Tauhid Itu Perkara Utamanya Dasar Yang Paling Tingginya Dasar Yang Paling Tingginya Sebab Tauhid Ini Apabila Ada Di Tengah Umat Itulah Memperbaiki Umat Sebagaimana Yang Telah Berlalu Penjelasannya Di Pembahasan Tentang Keutamaan Tauhid Baik Jadi Ini Ayat Yang Kedua Di Dalam Ayat Ini Terdapat Beberapa Pelajaran Pelajaran Yang Pertama Terdapat Kewajiban Takut Dari Kesyirikan Karena Nabi Ibrahim Berlindung Dari Hal Tersebut Dan Terdapat Di Dalam Ayat Syariat Berdoa Untuk Menolak Balak Dari Dirinya Tidak Ada Balak Yang Lebih Besar Daripada Apa Kesyirikan Karena Manusia Itu Tidak Ada Yang Merasa Tidak Perlu Kepada Rabnya Semuanya Fakir Kepada Allah Karena Nabi Ibrahim Berdoa Untuk Ditolak Darinya Balak Dan Terdapat Bahwa Seorang Itu Disyariatkan Berdoa Untuk Dirinya Dan Untuk Keturunannya Untuk Anak Anak Keturunannya Baik Dan Di Kelanjutan Ayat Wajanubun Wabani Na'budal Aslam Rabbi Innahun Adlalna Kathiram Minan Nas Wahai Rabku Sungguhnya Berhala-berhala Ini Telah Menyesatkan Banyak Dari Manusia Yaitu Di dalam Doa Namanya Doa Itu Seorang Dia Bisa Bertadaruk Kepada Allah Bukan Dia Jelaskan Alasan Kepada Allah Bukan Tapi Namanya Dia Berdoa Dengan Menyebutkan Kondisi Dan Keadaannya Itu Dari Sebab-sebab Doa Lebih Dikabulkan Karena Berhala-berhala Ini Telah Menyesatkan Banyak Dari Manusia Jangan Sampai Saya Ikut Mereka Yang Disesatkan Dan pada Kelanjutan Ayat Terdapat Bahwa Mengikuti Kebanyakan Itu Bukan Ukuran Karena Kebanyakan Manusia Disesatkan Oleh Berhala-berhala Sebagaimana Di dalam Ayat Tadi Terima 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 kasih.